Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyu Kapidah, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Serang di Mekah mengampu mata kuliah manajemen pendidikan Ada pun metode yang saya pakai dalam mengajar mata kuliah manajemen pendidikan adalah menyampaikan materi secara sistematis kemudian menjelaskan dengan bahasa yang sederhana supaya mahasiswa dapat memahaminya kemudian yang ketiga melibatkan teknologi terkini dalam menyampaikan perkuliahan manajemen pendidikan kemudian kami berusaha, saya berusaha untuk berbagi pengalaman dalam manajemen pendidikan kemudian ada pun urgensi dari mata kuliah manajemen pendidikan ini adalah manajemen itu merupakan hal penting dalam sebuah organisasi karena dengan pentingnya manajemen pendidikan ini maka pelaksanaan manajemen atau tetap kelola tidak boleh sekedarnya saja di sini dimaksudkan bahwa manajemen itu harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi yang ada mengapa mahasiswa yang nantinya lulus menjadi guru memerlukan manajemen pendidikan karena agar terciptanya perencanaan pendidikan yang merata terciptanya pendidikan yang bermutu, relevan dan akuntabel dan untuk meningkatkan citra positif dari pendidikan itu sendiri ketika ada masalah yang terjadi dalam manajemen pendidikan dapat mengatasi masalah yang terjadi pada mutu pendidikan karena mutu pendidikan itu harus tercipta dengan baik dengan manajemen pendidikan pentingnya manajemen dalam suatu organisasi itu adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi dan kebutuhan dari organisasi itu sendiri kalau nantinya mahasiswa itu akan mengajar di sekolah maka akan mencapai tujuan organisasi yang ada di sekolah itu sendiri mulai dari perencanaannya, pengorganisasiannya, pengarahan, pengendalian dari sekolah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur kita selalu melihatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan kudrah dari Allah, iranah dari Allah kita bisa berjumpa di warna yang sangat berbahagia ini dalam mata kuliah manajemen pendidikan Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang mana dengan adanya Nabi Muhammad SAW telah membawa kita ke alam yang sangat berilmu pengetahuan seperti hari ini bayangkan dulu dengan sekarang kalau dulu itu pengetahuan yang jahilian sekarang lebih modern mahasiswa sekalian apa kabar hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kesehatan nikmat yang sangat luar biasa untuk kita hari ini mari kita sama-sama menyaksikan materi kita ini adalah RPS RPS itu adalah Rencana Belaksanaan Pembelajaran Semester atau Rencana Pembelajaran Semester ya yang pertama mata kuliah manajemen pendidikan Islam kemudian ini merupakan mata kuliah keahlian selanjutnya semester ini berada di semester ganjil SKS nya 2 bobot SKS kemudian dosen pengampu saya sendiri selanjutnya kita akan melihat CPL dari mata kuliah ini capaian pembelajaran anda yang telah mengeti mata kuliah ini yang pertama mahasiswa itu mampu menganalisa memahami dan menjelaskan penertian ujuan target dan info manajemen pendidikan ya silahkan duduk kenapa terlambat besok jangan terlambat lagi ya kita masuk jam 8 usahakan tidak terlambat oke selamat ditutup penerbangan kemudian yang kedua mahasiswa dapat menganalisa memahami dan menjelaskan urgensi dari mata kuliah ini yaitu manajemen pendidikan yang ketiga mahasiswa dapat memahami menjelaskan standar isi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum yang ada di sekolah standar proses dan standar penilaian pendidikan kemudian yang keempat mahasiswa dapat menganalisis memahami dan menjelaskan kompetensi lulusannya jadi mahasiswa yang sudah belajar itu bagaimana kompetensi lulusan yang harus mereka miliki yang keempat mahasiswa mampu mempelajari standar pengelolaan yang terakhir adalah mengenai standar pembiayaan pendidikan dan standar sarana prasarana ada 8 standar yang harus dimiliki kemudian mata kuliah ini kita memiliki beberapa bawa penilaian yang pertama kuis itu 10% kemudian tugas 20% ujian semester itu 30% dan yang terakhir ujian akhir semester atau ni final ya final itu sebanyak 40% baik kita lanjut ke materi kita mengenai manajemen pendidikan kemudian mari kita seleksikan bersama-sama slide ini ya manajemen pendidikan dosen lampu saya sendiri next kita akan mengerjakan pre-test terlebih dahulu ya ini ada soal silahkan anda kerjakan pre-test ini ibu memberikan waktu sebanyak 5 menit untuk mengerjakan pre-test ini silahkan dikerjakan jadi jadi kita akan menerjakan pokok kelebihan dari manajemen nah disini ada gambar dari gambar ini apa makna gambar ini siapa yang mau menjawab silahkan apa makna dari dua gambar ini silahkan ajukan tangan ya Elvi makna dari gambar yang pertama itu adalah sekelompok orang yang sedang melakukan kerja kelompok makna yang kedua makna yang kedua adalah seorang karyawan yang sedang mengerjakan tugas-tugas yang akan ditemukan ada yang lain yang ingin mengurekan atau menjelaskan kedua gambar ini boleh ada silahkan oke apa makna dari dua gambar ini gambar yang pertama itu tentang apa mereka tentang keorang bos yang mengarahkan kepada karyawannya iya bos mengarahkan ke karyawannya kalau gambar sebelah sebelahnya pekerjaan yang bisa dilakukan pekerjaan yang dilakukan coba Amita Anggi mana iya silahkan seperti sudah melakukan perinjanaan buat karyawannya yang yang seperti sudah melakukan tuker oke bagus 100 ya ada yang ingin menemukan lainnya selain dari teman-teman kita tadi iya silahkan untuk gambar yang pertama itu adalah sebuah pengorganisasian yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang efektif benar kemudian yang kedua itu adalah bagaimana seorang karyawan yang mengerjakan tugasnya yang sangat banyak oke bagus beri tepuk tangan untuk semuanya ya teman-teman yang sudah menjawab 4 orang tadi jawabannya semua benar kalau kita lihat dari gambar ya ini adalah gambar adanya manajemen disini apa maknanya disini mereka bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan sedangkan yang satu lagi dia bekerja sendiri dia ada manajemen semua dia kerjakan sendiri ya makanya kita memerlukan manajemen next gambar selanjutnya ada yang bisa menjawab atau ingin memberikan argumen yang belum silahkan Yohana apa makna dari gambar ini gambar yang pertama itu seseorang yang telah sukses ataupun yang telah berhasil gitu meraih keberhasilan bagus gambar yang kedua itu sekumpulan orang-orang yang melakukan diskusi gitu betul ada yang lain yang ingin menambahkan? indah? lagi berhasil lagi berhasil jangan baru-baru untuk menjawab kalau di sebelumnya betul ya jawabannya benar jadi dua gambar ini menunjukkan manajemen antara empat gambar tadi ada berbeda ada satu gambar tinggal gambar empat itu sama gambar satu dia bekerja sendiri next kita akan melihat tujuan dari manajemen itu sendiri ada yang pertama untuk memajukan butuh pendidikan yang kedua terciptanya perencanaan pendidikan yang merata selanjutnya berbutuh ya bersamaan dengan ini relevan relevan dan akutabel yang selanjutnya meningkatkan citra positif dari pendidikan jadi dalam dunia pendidikan manajemen pendidikan itu sangat dibutuhkan kenapa? karena disini akan membuat butuh pendidikan itu menang bermanfaat atau bermutu bermutu lanjut kita akan melihat lagi fungsi manajemen menurut JL Terry George Terry ini adalah salah satu tokoh manajemen pendidikan dia menyebutkan ada empat fungsi dari manajemen apa yang pertama ya kita harus mengingat Terry itu memiliki empat teori POAC POAC Organising Actuating Controlling yang pertama seorang manajer itu merencanakan segala sesuatu mengorganisasikan kemudian memberikan kembali ke belakang ini normal Actuating pelaksanaannya dan yang terakhir kontroli ini semua harus ada jangan sebetulnya salah satu tidak ada maka tidak akan berjalan untuk si manajemen kita sudah berencana tapi tidak ada aksi maka tidak akan ada apa-apa kita sudah rencana kita sudah menjalankan kita sudah membentuk orang-orang ini kamu kelopok ini kelopok ini tapi tidak ada maka tidak akan jalan fungsi manajemen dari si bang Terry George Terry George George Terry lanjut kita akan melihat lagi fungsi manajemen menurut dia nah menurut dia ada berapa ternyata dia ada tujuh nah mata tujuh tujuh yang pertama perencanaan sama seperti Terry kenapa begini yang kedua ada organisi ada stop ada satu lagi apa sebahat ada directing ada koordinasi ada reporting ada budget wah ternyata budget itu penting ya menurut dari galik ya yang pertama planning sama seperti si Terry organizing staffing ada directing ternyata dalam manajemen itu penting pengarahan Yohana kalau tidak diarahkan dia tidak akan tahu apa kerjanya Mulda Muldi 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 apa Mulda 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 kalau tidak diarahkan gak tahu Mulda beri baterai kalau tidak diarahkan kalau tidak diarahkan tidak akan tahu ketika seseorang di dalam manajemen itu diberikan arahan maka dia akan bekerja sesuai dengan tepung kemudian yang selanjutnya harus ada koordinasi koordinasi dia tidak bekerja sendiri ayo silahkan tutup ibu mohon maaf ibu tidak bisa ditutup saya belum selesai itu salah satu contoh koordinasi kemudian ada lapora ibu ibu tugas yang ibu berikan saya sudah mengerjakan dalam waktu 2 hari ada evaluasi ternyata satu orang belum ini ini itu adanya reporting ada namanya reporter reporter orang yang melaporkan reporting sedang melaporkan atau pelaporan dan yang terakhir ada budget atau pencapaian kejualan ada goal next selanjutnya kita akan melihat lagi menurut Hersi ya kalau Hersi berbeda dengan Terry si Hersi menambah motivasi kita akan melihat lagi motivasi dari Masyum ada 5 kebutuhan orang orang itu ingin dihargai orang itu butuh motivasi nah jadi dari si Hersi ini menambahkan motivasi selanjutnya selanjutnya nah kemudian kita akan melihat objek kajian manajemen pendidikan apa saja ada men atau mas ya ada uang kemudian ada mesin ada material ada metode ada ada pasar kalau ininya tidak berjalan maka misalnya uang uangnya ada orang bekerja tidak ada maka tidak akan tercap orangnya ada tidak ada uang tidak akan tercapai jadi orang ada uang ada tempat di pasarkan itu tidak ada maka tidak akan tercapai ada pertanyaan silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mas saya saya ingin bertanya mengapa dibutuhkan tenaga pendidik dan apa tujuan menerima diri kita sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada yang ingin menjawab ya silahkan saya Saftina Ayu ingin menjawab pertanyaan dari sejarah yang pertama itu adalah kenapa dibutuhkan tenaga pendidik yang pertama itu memungkinkan organisasi mendapatkan dan pertahankan tenaga kerja yang cakap maksudnya itu adalah tenaga kerja yang bisa berkolaborasi dengan anak di bisa berinteraksi dan mendapatkan langsung yang baik dari kemudian memiliki tenaga pendidik yang memiliki motivasi yang tinggi apa alasan tenaga pendidik itu apa tujuannya tujuannya supaya tercapainya proses pendidikan itu harus dimiliki oleh tenaga pendidik kemudian adalah meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki seorang pendidik itu harus memiliki kapasitas yang baik dari pendidik harus memiliki bisa dari motivasi bagi pendidik jadi suntan telur dan bagi anak didik kemudian tujuannya tujuannya itu adalah mengelola sumber daya pendidikan secara efektif efesien untuk mencapai tujuan pengembangan itu dia kian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam nanti kita akan membahas di pertemuan ke-7 ya bagaimana tanda dari tenaga pendidik dan tenaga pendidikan ya ini bagus sekali pertanyaannya kemudian tujuan pendidikan pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan anak bangsa ya sudah paham ya alhamdulillah lanjut kemudian ini selanjut ketika kita melakukan manajemen pendidikan maka goalnya untuk kita semua bukan goal untuk saya bukan goal untuk anda tetapi kita semua ya makanya manajemen itu dibutuhkan dalam segala link ini ibu akan memberikan penguatan yaitu materi kita hari ini ada 3 tokoh yang kita ambil untuk menjelaskan tentang bagaimana teori dari fungsi manajemen ada teori ada empat fungsinya kemudian ada satu lagi ada tujuh fungsinya dan ada yang terakhir ada empat ya ditambah dengan motivasi ya kemudian inilah materi yang sudah kita pelajari hari ini di minggu depan kita akan lanjut lagi dengan standar isi ya silahkan mencari dulu materi yang akan anda pelajari minggu depan ya untuk terakhir kita akan mengerjakan post test silahkan teman ini ada post test yang harus anda kerjakan ya ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan mencapai wakilan Oooh selamat menikmati